Halo semuanya, selamat datang kembali, bersama saya Owen di channel ini. Pada tutorial ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara kita bisa membuat efek blurry background seperti DSLR ya. Nah, pernahkah akan merasakan proses menyakitkan seperti ini yang biasa kita lakukan di PixArt atau di Snapseed? Nah, sekarang untuk membuat blurry background seperti ini, kita tidak perlu lagi merasakan proses seperti ini. Karena sekarang kita menggunakan aplikasi Afterfocus. Nah, aplikasi ini memang sudah ada cukup lama ya, tapi masih banyak seperti ini yang belum mengetahui aplikasi ini. Nah, jadi kita menggunakan aplikasi yang bernama Afterfocus ini ya. Jadi di tutorial ini, saya akan menjelaskan bagaimana kita bisa menggunakan Afterfocus dan bagaimana kita membuat cahaya di PixArt yang seperti ini. Oke, kita buka Afterfocus-nya. Album, kita tekan album, lalu kita pilih gambar yang kita edit. Nah, di sini kita pilih Smart, karena di manual ini sama seperti yang kita biasa lakukan, yang manual. Jadi kita gunakan yang Smart. Lalu Continue. Nah, di sini kita X-kan saja. Oke, setelah ini, ada beberapa menu di kiri. Ini menu untuk pemilihan objek yang akan tidak kena blur. Ini akan di-blur dan ini di-blur sangat ekstrim ya. Yang bagian ketiga ini, blur-nya sangat tinggi. Jadi saya tidak menyarankannya. Saya menggunakan ini dan ini ya. Kedua ini. Lalu ini untuk mendelit apa yang telah kita kerjakan. Jadi kita bisa memperbaiki sedikit jika nanti ada kesalahan. Oke. Jadi kita gunakan yang ini dulu. Oke. Kita pilih objek yang tidak ingin kena blur. Nah, objek itu adalah modelnya. Nah, jadi kita pilih drag seperti ini. Tarik sedikit ya. Oke, nanti akan terlihat merah seperti ini. Ini artinya semua bagian yang merah ini, merah seperti ini, tidak akan di-blur. Jadi, bagaimana cerita bisa membuat background-nya blur? Kita gunakan icon kedua ini. Kita klik dan drag seperti ini. Pilih background yang ingin kita blur. Nah, untuk cara penggunaannya ini seperti menggambar saja ya. Sedikit saja. Jadi dia langsung tahu seperti ini. Nah, dia akan tahu bahwa yang kita pilih itu terpisah dari yang putih. Nah, seperti ini kita gambar lagi. Ini kita lihat ada yang kelewatan. Kita bisa gambar lagi sedikit seperti ini. Sedikit lagi seperti ini. Nah, namun akan terkena. Masuk ke dalam modelnya ini. Yang terblur. Kita gunakan lagi tool yang atas untuk membuat dia tidak blur lagi seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa melihat pada bagian ini, langan kanannya. Kita gambar sedikit. Oke. Ada yang, jika ada yang kelewatan, kita hapus pakai tool yang kedua, icon kedua. Jika ada yang terblur pada bagian model, kita gunakan yang ini. Oke, jadi kita balik lagi ke sini. Kita lihat ini, kita mau dia semua seperti ini. Nah, kita bisa melihat bagaimana gambar aslinya dulu. Juga kalian bingung. Tekan ini, gambar mata. Nah, kita bisa menentukan. Oke, kita tekan lagi. Oke. Kita lihat, ini ingin kita munculkan. Jadi kita pilih. Oke, kita lihat lagi. Oke. Nah, ini bagian kursinya seharusnya tidak di-blur ya. Kita lihat lagi. Oke. Nah, setelah itu kita lihat pada bagian ininya. Bangkunya kanan ini. Kita hapus pada bagian kanan ini. Oke. Ops, ada salah. Kita hapus. Jika ada salah, kita hapus. Seperti ini. Oke, lalu kita pilih yang di sini. Kita seleksi lagi. Oke, kita gambar lagi di sini. Oke. Lalu kita hapus. Kita pilih lagi yang di sini. Lalu kita pilih yang di sini. Oke, selesai. Oke, setelah kalian merasa selesai. Kalian tinggal tekan next. Nah, kalian lihat seperti ini. Ya. Kita bisa mengatur tingkat seberapa blur yang kita inginkan di icon ini. Lens blur. Kalian bisa mengatur blur. Jika tinggi, akan sangat blur. Seperti ini. Nah, jika kalian ingin mengurangi blur. Agar lebih natural. Kalian bisa gunakan segini. Oke. Nah. Kita bisa melihat before afternya dengan menggunakan tombol ini. Before. After. Seperti ini. Oke. Di sini ada setting aperture. Ada setting bokeh juga di sini ya. Sebenarnya ini tidak terlalu berpengaruh. Jadi kita tidak perlu menggunakannya. Dan fading background ini berguna jika fotonya di tengah-tengah. Objek yang kita blur itu di tengah-tengah. Jadi kita bisa gunakan yang manual nanti. Jika fotonya objeknya yang kita blur itu di tengah-tengah. Jadi kita kadang perlu menggunakan fading background. Tapi untuk foto seperti ini tidak perlu. Nah, setelah kalian merasa cocok. Kalian bisa save langsung. Dan save. Oke. Save successfully. Setelah itu kita ke PixArt. Kita ke Draw. Create New. Kita akan membuat Draw on Photo. Nah, untuk membuat efek cahaya seperti itu. Kita hanya perlu menggunakan brush. Kita pilih brush. Lalu kita pilih warna orangnya kekuning-kuningan. Lalu kita naikkan seperti ini. Agak putih. Enggak. Oke. Seperti ini. Lalu kita pilih. Dan kita pilih brush yang soft ya. Lalu kita set. Dan kita gambar bulat seperti ini. Sedikit saja. Setelah itu kita pilih layer yang atas. Lalu kita transform. Dan kita scale up. Kita besarkan. Besarkan lagi. Dan besarkan lagi. Hingga seperti ini. Oke guys. Kita apply. Dan jadilah efeknya. Inilah guys. Trick untuk menciptakan cahaya yang seperti itu ya. Kita bisa mengatur opacity juga. Jika terlalu. Jika kan merasa terlalu. Keras. Cahayanya. Kan bisa mengatur opacity-nya. Dikurangi seperti ini misalnya. Misalnya saya kurangi. Enggak 67. Dan jadilah seperti ini guys. Oke guys. Kita bisa. Tekan ini. Dan kita bisa edit image. Atau save and share. Kita save and share. Dan save. Oke. Oke guys. Kira-kira itulah tutorial kita kali ini. Jika teman-teman suka video seperti ini. Jangan lupa subscribe. Like and comment. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Jangan lupa subscribe.